Bagi yang memiliki garis tangan ini di penspec, inbox, di facebook silahkan disimak dan bagi yang lain mungkin ada yang mirip garisnya silahkan juga disimak bagi yang belajar Ini saya komentari Garis hidup di awal kehidupan terganggu kemungkinan pernah mengalami gangguan penyakit waktu kecil atau pernah mengalami masalah di keluarganya Atau yang mengganggu garis hidup tersebut Garis yang digulungkan garis penolong muncul sedikit menjadi garis gaib dan kerapatan tangannya renggang Ini menandakan dia masih susah mencari rejeki lebih cepat lebih banyak keluar daripada masuknya Padahal tangan jarinya itu panjang-panjang yang bisa membawa kepentingan mendadak sebenarnya tapi mungkin belum saatnya Dengan garis kepala di tangan kirinya panjang dan putus Ini waspadai pusing, pikun dan juga sebenarnya kreatif tapi tidak berjalan Banyak idenya tapi hanya baru dipikiran Rencana-rencana saja tidak sempat melaksanakannya Dengan garis kepala di tangan kanannya pendek ini cepat terpancing amarah Walaupun tidak pendendam Pada dasarnya beliau ini adalah pendiam Terlalu pasif sehingga jodoh lambat datang Walaupun sebenarnya dia pantang menyerah atau semangatnya ada Tetapi agak pasif Pendiam mungkin konservatif atau cenderung pasif Padahal bersemangat di antara teman-teman Di satu sisi sangat tertekan Tapi Anda sangat bertanggung jawab Karena garis kepala Anda kuat dan juga panjang Analisanya juga panjang Rencananya banyak, idenya banyak Tetapi sering mungkin tidak dipakai oleh teman, saudara atau orang lain Sehingga merasa kecewa Walaupun ide itu bagus atau kata-katanya bagus Anda penuh tanggung jawab dan layak dipercaya Karena Anda tidak akan mempermainkan orang lain Terkadang Anda terlihat sangat keras dari luar Walaupun sengguhnya lembut di dalam Jadi yang perlu kelemahan dirubah Mungkin Anda cepat terpancing amarah itu Dan suka menunda-nunda Cenderung menunggu dan melihat dulu Sehingga ketinggalan Perlu untuk lebih pandai melihat keadaan Karena Anda terlalu berhati-hati Justru akhirnya membuat Anda tidak mendapatkan apa-apa Anda terlalu mungkin terlalu percaya Dengan sudut pandang sendiri Dan ingin melakukan sesuatu dengan cara Anda Jika begitu, jika ada seperti itu Itu dikurangi Karena itu akan membuat Anda kehilangan banyak kesempatan Terkadang juga Anda sendiri tidak jelas Dengan apa yang Anda sedang kerjakan Atau lakukan Atau apa sebenarnya tujuan Anda Agar tidak jatuh ke jalan yang salah Sehingga menjadi bermasalah Didominasi hal yang kurang Maka rubahlah Dengarkan orang lain dan Beri banyak ikuti kata-kata orang lain Yang tentu saja yang cocok dengan diri Anda Karakter Anda cukup pemaat Walaupun artinya Anda bukanlah pendendam Jika orang yang salah itu mengakui kesalahannya Maka Anda cepat memaafkannya Pengalaman saat ini atau rezeki Belum bisa naik Di usia saat ini Karena mungkin ada hal hubungannya Dengan masa kecil yang mungkin Cenderung belum tidak begitu bahagia dengan Seperti yang lainnya Mungkin dari segi emosional atau ekonomi Dengan garis hati yang bagus Anda sebenarnya pendobrak Segala sesuatu yang dianggap Tidak sesuai dengan kemanusiaan Rasa tanggung jawab sebenarnya tinggi Terhadap keluarga maupun lingkungan Sehingga kesadaran bermasyarakat itu bagus Setelah saya sinkronkan garisnya Karena di garis tangannya ini Normal ada tiga garis Satunya terlewatkan Garis pernikahannya Dan ada garis yang terlambat Pada umumnya garis ini terlambat menikah Lama membujang Ini ada beberapa penyebab Seperti merasa kurang percaya diri Karena mungkin masalah Belum ekonomi atau yang lainnya Dan cenderung mungkin Jika punya saudara Cenderung untuk berpikir Kalau dia menikah Akan merepotkan orang lain Atau adik-adiknya Atau siapapun Sehingga cenderung Untuk membantu saudaranya dulu Untuk maju Atau bisa jadi Karena dia Terlambat untuk Berpikir ke sana Untuk pernikahan Jadinya intinya Kalau dia masalah dalam keluarga Dia ingin mengutamakan Perjuangan adik-adiknya dulu Atau keluarganya Sehingga dia Terlewatkan Garis nikahnya Satu Ada tinggal dua Yang bagus itu Yang di tengah Jadi walaupun digolongkan Nanti Ke Dalam Kemandirian Maksudnya Dalam langkah-langkahnya Keputusannya yang diambil Keputusan diambil Karena inisiatinya sendiri Alangkah baiknya Juga mendengar Nasihat Atau Dari orang lain Nasihat dari orang tua Atau Saudara yang lain Kesempatan menikah Tetap ada Ada dua kali Kesempatan lagi Hal itu Sangat gampang Sebenarnya Karena sekarang Ada media yang banyak Seperti media sosial Sangat gampang Untuk Memancing Teman-teman dekat Untuk Dijadikan pasangan Untuk memancing Pasangan Gunakan Umpan Yang bagus Jangan memperlihatkan Dulu Yang jelek-jelek Jangan Masalah kesedihan Dibicarakan Ke orang lain Jangan curhat Kepada orang Atau target Yang kita ingin cari Kalau pria Ini mencari wanita Jangan curhat Kepada wanita Biarkan wanita Yang curhat Kepada diri kita Karena wanita Sudah banyak masalah Wanita itu Senang dihibur Atau humor Bersikaplah humor Dan bersikap Seperti penolong Menjadi teman curhat Jangan sebaliknya Laki-laki Yang curhat Kepada wanita Maka wanita Akan lari Karena Laki-laki itu Akan dianggap lemah Wanita Lebih suka Pria Yang melindungi Seperti pelindung Dalam pekerjaan Sebenarnya Kalau tidak ada Masalah yang lain Mempunyai Kecerdasan yang bagus Cepat Dapat memacahkan Suatu perkara Atau pekerjaan Yang pelik sekalipun Karena ini Tipe Tidak mau Diperintah Sebaiknya Nanti bisa Membuat pekerja Sendiri Atau Memerintah Orang lain Mengenai pekerjaan Menjadi guru Sebenarnya Sudah cocok Karena ada Garis Nasib sedikit Yang tumbuh Yang mengarah Ke jari Kelingking Yang artinya Itu bisa dipakai Untuk berjualan Bekerja Bisnis Dan juga Mengajar Yang Memanfaatkan Kemampuan Komunikasi Jika garis Nasib Atau karier Mengarah ke Jari Kelingk Juga jadi guru Cocok Atau jadi Pejabat Jika nanti Berhasil Melewati Masa Masa Transisi Dengan Keyakinan Yang tinggi Berbanyak Pengetahuan Baca buku Dan Pengembang Pengembangan Diri Pikiran Maka dia bisa Ini bisa menjadi Dosen Atau bisa menjadi Pengajar Tingkat tinggi Karena hal itu Terbuka Kedepan Sedangkan Dalam Pal Atau Jalur Rezeki Memang Sekarang Belum Beruntung Setiap langkah Dikerjakan Sering Mengalami Kegagalan Walaupun Tidak Gagal Sama Sekali Tapi Pada umumnya Mengalami Kesulitan Untuk Naik Lebih Maju Namun Karena Memiliki Sifat Yang Tabah Seharusnya Umur 30 tahun Ke atas Khususnya Garis tangan Ini Ekonominya Akan Meningkap Baik Jika Ulet Bahkan Hemat Bisa Mencapai Keberhasilan Dari tua Yang Terbaik Di antara Umur 40 40 Ke atas Untuk Saat Ini Kelihatannya Masih Perlu Belajar Kesabaran Dan Meningkatkan Pengetahuan Terutama Pengembangan Diri Agar Terbuka Kesempatan Kesempatan Yang Lain Terbuka Jalur Jalur Rezeki Dari Berbagai Sumber Karena Garis Tangan Tidak Banyak Atau 0, Sekian Persen Pengaruhnya Bagi Kehidupan Kita Lebih Banyak Dipengaruhi Oleh Lingkungan Pendidikan Dan Juga Keyakinan Relip Sistem Pikiran Pengetahuan Dan Kuasa Tuhan Jangan Diabaikan Garis Tangan Hanya Membelikan Bayangan Bayangan Dan Tidak Bisa Menentukan Suatu Yang Benar Benar Akan Terjadi Apalagi Di Masa Depan Tidak Ada Yang Benar Benar Orang Tahu Guratan Guratan Garis Tangan Adalah Guratan Guratan Pikiran Bawas Sadar Dan Bisa Berupa Seiring Bertambahnya Pengetahuan Kepintaran Kecerdasan Otak Satu 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 Garis Garis Berkat Garis Sang Pencipta Berkat Tuhan Yang Selalu Turun Yang Selalu Akan Melihat Umat Di Garis Tangan Ini Garis Berkat Juga Digolongkan Berkat Dari Orang Tua Leluhur Dan Sang Pencipta Atau Tuhan Yang Maha Esa Akan Memberkati Garis Perjalanan Garis Berkat Ini Garis Tangan Ini Dan Bersyukurlah Garis Berkat Tersebut Dari Sang Pencipta